Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya masak ya teman-teman disini saya mau masak kari ayam kari ayam yang bumbunya sudah saya haluskan ya saya bumbu itu bikin sendiri saya tidak pernah membeli tidak pernah saya membeli bumbu instan nah ini bumbunya bumbu kare ada bawang merah bawang putih tumbar jahe kencur laos miri lengkuas semalam kentangnya sudah saya goreng semalam kentangnya sudah saya goreng ya teman-teman ini ini dua buah kentang ini ayam separuh ayam ya ini saya kasih ada jamu kupin saya masukkan sedikit nanti terus ini ada cabai karena bumbunya itu tidak pedas makanya saya kasih cabai ini sekarang saya masak tinggal nyemplung-nyemplung ya teman-teman karena saya mencari yang instan soalnya eh disini kan ikut ikut masikan ini jadi masaknya itu tinggal masukkan-masukkan juga asa kalau bumbunya barusan saya ulang barusan saya haluskan kalau tentang sama ikannya ayamnya semalam saya goreng bumbunya barusan saya kasih sedikit tapi karena tapi tidak apanya itu bumbunya tidak pedas kita tumis sampai harum kita masukkan ayam kentangnya nanti aja ya teman-teman karena kentangnya juga matang kita masukkan ayam kita tempat tempat jangan merupakan ini aromanya kita harum karena saya tidak pernah beli bumbu instan ya teman-teman Tentu itu yang mulai sendiri Kasi kering Kentangnya kita masukkan Nanti aja ya teman-teman Kalau ayamnya ini Dujuk untuk Karena kentangnya itu Sudah matang Sudah digoreng Oh iya ini nanti Masakan ini saya makan sendiri ya teman-teman Karena nenek tidak suka kering Makanya saya kasih Saya kasih Cabai Soalnya nenek tidak makan Kita ikut makan Masak yang cingkel-cingkel aja Nah ini sambil kita nunggu Untuk menit Ayamnya diungkep Biar bumbunya Neresak Neresak Nanti terakhir kita masukkan Kentang Saya disini Bisa masak sendiri Teman-teman Di rumah masikan Saya bisa masak sendiri Atau yang Masikannya itu Tidak memperbulkan Pembantu itu masak Tapi saya disini Masak sendiri Masaknya business Masaknya Masak apa Asalkan bahannya Lebih sendiri Sudah ya teman-teman Kita masukkan Tentang Karena bumbunya Udah meresak Kita masukkan Tentang Terakhir nanti Kita masukkan Kentang Jangan lupa Dikasih Penyedap rasa Biasanya Teman-teman Pakai Pakai Mungkin kita Pakai Koiko Bisa Baju ayam Bisa Itu sebera Dan rasanya pun Selera Mau pedas Mau Tidak pedas Itu juga Selera ya Teman-teman Kalau saya Ini Tidak begitu Pedas Makanya Saya kasih Cabi Kita Nunggu Sebentar Agar Merusak dulu Nanti Selain Kita Kasih Tantan Itulah Sedikit Kaldu Sedikit Kaifun Kalau Ini Kaifun Teman-teman Saya Tidak Roiko Ayo Baru Ayam Ada Sedikit Jamur Buping Saya Masukkan Sekalian Kita Kita Biarkan Mendidih Karena Semuanya Sudah Merusak Itu Teman-teman Gak Matang Semuanya Biarkan Dia Mendidih Nanti Perakhir Kita Masukkan Santan Kalau Saya Cari Itu Saya Kasih Santan Sedikit Teman-teman Gak Begitu Banyak Air Masuk Saya Enggak Sumpah Duduk Ketuali Kalau Sop Jangan Lama-lama Takut Apanya Itu Nanti Kentang Nanti Kelembet Sini Nanti Kasih Santan Pakai Santan Bikir Yang Bikir Sekarang Sudah Matang Teman-teman Kita Dicipi Tidak Usah Lama-lama Soalnya Tentang Sudah Matang Nanti Aku Beleteng Tapi Tidak Bikir Pas Teman-teman Sudah Matang Kita Matikan Kompor Ini Teksturnya Teksturnya Teman-teman Kare Kentang Jawa Kuping Dan Kare Ayam Kentang Jawa Kuping Wow Enak Terima kasih Sudah Menemani Saya Masa hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K Salt K십 Kiszi Tentang